assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua kali ini tanaman timun Mira F1 udah umur 30 HST sahabat ya Nah sahabat tani pada hari ini kita mencoba melihat perkembangan timun Mira F1 umur 30 HST dibanding dengan timun batara F1 umur 30 HST di lahan yang sama ya di sini cuma timun batara itu duluan dan setelah timun batara kita tanam timun suri kemudian setelah timun suri kita tanam timun Mira F1 dari pertiwi ini untuk timun batara di usia 30 HST bunga jantan baru ada dua yang mekar sedangkan untuk timun Mira F1 usia 30 HST bunga yang mekar bunga jantan ini sudah banyak sahabat ya ini sisi perbedaan dari munculnya bunga jantan atau mekarnya bunga jantan antara timun Mira dengan timun batara dari panah merah dilihat dari segi ketinggian pohon ya untuk timun Mira F1 dari pertiwi ini ini umur 30 HST sudah tinggi nah itu itu yang paling tinggi sahabat ya sudah mencapai di ujung lanjaran ini ini usia 30 HST sedangkan untuk timun batara kita saksikan seperti ini sahabat ya ini usia 30 HST baru setinggi ini sahabat ya untuk timun batara dari panah merah sedangkan untuk timun Mira F1 dari pertiwi ketinggian pohon sudah seperti ini sudah melebihi melebihi ini para-para ini ya ini sudah satu meter setengah ini tingginya untuk timun Mira dari pertiwi sahabat ya ini untuk dari sisi ketinggian pohon antara timun batara F1 dari panah merah dengan timun Mira F1 dari pertiwi di usia 30 hari setelah tanam biji sahabat ya dari sisi besar batang untuk timun Mira F1 usia 30 hari sudah hampir sebesar telunjuk untuk besar batangnya ya ini juga lebih besar dibanding sehingga kita menanam timun Batara F1 dari panah merah di lahan yang sama kemudian untuk kecepatan berbuah timun Mira juga lebih cepat berbuah terbukti sudah ada bakal buah yang kalau sudah seperti ini ini sudah bisa dikatakan ini 90% sudah mau jadi karena proses penyerbukan sudah selesai ini tinggal menunggu pembesaran buah saja nah ini kelebihan dari timun Mira dibanding timun Batara timun Mira lebih cepat berbuah ini faktanya sahabat ya ini usia 30 HST sudah berbuah berbuah untuk timun Mira F1 berbuah untuk timun Mira F1 sedangkan untuk timun Batara di usia yang sama yaitu 30 HST belum berbuah sebesar ini nah ini sahabat ya untuk timun Mira sudah sudah banyak buah ya di usia 30 HST tanam biji sahabat ya nah ini sampai ke atas bunga-bunga jantan banyak bunga-bunga betina dan sekarang sudah jadi buah ini sudah banyak ya di usia 30 HST dibanding timun Batara F1 dari panah merah kalau untuk timun Mira ini di usia 30 HST buahnya sudah mulai rame sahabat ya nah ini perbedaan timun Batara dengan timun Mira di usia 30 hari sahabat ya sudah nampak benar untuk timun Mira ini calon-calon buahnya sahabat ya nah ini calon-calon buah semua sahabat ya nah itu calon-calon buah semua di usia 30 hari setelah tanam biji sahabat ya nah ini sudah mulai rame untuk timun Mira ini di usia 30 HST sahabat ya sekarang kita lihat dari sisi banyaknya tunas air sahabat ya perbandingan timun Batara dengan timun Mira untuk tunas airnya ini sebetulnya hampir sama sahabat ya cuma bedanya untuk timun Mira F1 ini tunas airnya lebih cepat panjang sahabat ya nah ini ini terbukti ya di 30 HST ini tunas air sudah banyak nah ini tunas air semua nih sahabat nah ini ini dari tunas air sahabat ya nah ini tunas air ini lebih cepat ya nah ini ini tunas air ini sahabat ya nah ini sudah ada buahnya malah tunas airnya sahabat ya nah ini untuk dari sisi tunas air juga ini sudah banyak ya nah di 30 HST nah ini untuk sisi tunas air ini sangat bagus sekali untuk timun Mira ya lebih cepat berbunga dan juga lebih cepat berbuah sahabat ya untuk tunas airnya karena timun Batara bisa teman-teman lihat ya di usia 30 HST baru seperti ini di lahan yang sama sahabat ya sedangkan untuk timun Mira tunas airnya sudah banyak kemudian tunas airnya ini sudah berbuah di 30 HST sahabat ya sekarang dari sisi ininya sahabat ya dari sisi ketahanan virus nah untuk timun Mira sendiri untuk sementara ini Alhamdulillah masih hijau sahabat ya masih terkendali untuk ketahanan virusnya masih normal ya masih hijau ini juga tadi kita spray menggunakan pupuk kalsium dimik dengan antrakol Alhamdulillah masih hijau semua rata-rata untuk ketahanan virusnya dan juga untuk timun Batara juga di usia 30 hari masih hijau ya bahkan timun Batara hijaunya hijau muda sahabat ya tapi kalau untuk timun Mira ini hijaunya hijau tua ini perbedaannya untuk timun Batara dengan timun Mira dari sisi ketahanan virus nah cuma ada sedikit aja nih ini ada bercak-bercak kuning sedikit nah ini ini aja perbedaannya untuk yang sementara ini untuk timun Mira ini ada yang sedikit agak apa ini kuning ya sedikit-sedikit kuning seperti ini ini untuk ketahanan virusnya dan disinilah bedanya ya antara timun Mira dengan timun Batara kalau timun Batara itu mulus ya tapi kalau timun Mira ini memang ada sedikit agak kuning-kuning sedikit ya bintik-bintik seperti ini nah ini ini perbedaannya antara timun Mira kalau timun Mira seperti ini tapi kalau timun Batara Alhamdulillah mulus sahabat ya oke sahabat Tani terimakasih sudah menyaksikan video ini mungkin teman-teman juga penasaran kenapa sih kok ini bedanya jauh banget menurut pengamatan admin ya ini perbedaannya yang mendasar yaitu dari pupuk dasarnya pupuk dasar yang kita gunakan pada timun Batara waktu itu itu hanya menggunakan pul organik dari pupuk organik cair dan juga ada Jakaba Trikoderma dan lain-lain dan juga kita hanya menggunakan untuk pupuk dasarnya waktu itu menggunakan sarang rayap dan pupuk organik cair sahabat ya itu yang kita gunakan pada timun Batara tapi timun Batara ini kita bisa lihat ya mulus hijau ini di usia 30 HST hijau mulus dan segar-segar kebetulan waktu itu juga penanaman timun Batara ini di musim hujan sahabat ya mungkin efek lambat panennya juga ini karena faktor cuaca karena waktu itu menanam timun Batara ini musim hujan nah perbedaan kenapa kok timun Mira ini lebih cepat berbuah dan juga bunga jantannya lebih banyak ini yang pertama tadi pupuk dasarnya kita menggunakan nitrobakter pengapuran juga ya sebelum nitrobakter kita melakukan pengocoran dengan kapur kemudian disusul nitrobakter kemudian minggu berikutnya kita kocor dengan pupuk organik cair yang dimik dengan bio nuklir yang diantaranya ada NPK 16 sahabat ya nah ini tentu sangat menginspirasi bagi kita ternyata memang yang lebih bagus itu pupuk dasar itu dimik dengan pupuk sintetis yang kita buat dengan yang disebut bio nuklir sahabat ya nah ini merupakan wacana bagi teman-teman mungkin teman-teman bisa mencoba nanti menggunakan pupuk bio nuklir ini untuk pupuk dasar ya cuma sekilo waktu itu sahabat ya modalnya kita ya di pupuk dasar setengah kilo selanjutnya setengah kilonya kita gunakan di pupuk susulan ya ini lebih awet untuk pupuk dasar menggunakan pupuk sintetis yang kita buat menjadi bio nuklir untuk penanaman timun mira ini sahabat ya dan sekarang Alhamdulillah di usia 30 HST sudah berbuah dan bunga jantannya sudah banyak sudah tinggi juga sahabat ya dan kelemahannya untuk timun mira ini yang kita lihat ada bintik-bintik kuning ya pada daunnya ini perbedaan yang baru terlihat di usia 30 HST Insyaallah nanti kita akan lihat lagi perbedaannya di usia-usia selanjutnya sahabat ya untuk menjadi evaluasi bagi kita petani timun dan kepada produsen benih mohon maaf ya perbedaan ini ini hanya kita sebagai petani saja melihat sebagai petani yang langsung terjun di lapangan seperti ini ternyata kelebihan dan kekurangan atau perbedaan dari dua produk yang kami tanam sebagai petani langsung di lahan oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau